Dari Aceh, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi pada 16 Maret 2021 lalu di sebuah rumah kosong di Gampong, Kecamatan Langsa, Kota Aceh. Pencabulan dilakukan 10 orang, 4 orang di antaranya masih di bawah umur, sedangkan anak melengnya adalah orang dewasa. 7 orang ditangkap di rumahnya, sedangkan 2 orang pelaku menyerahkan diri dan 1 orang pelaku dalam pencarian. Kini 10 orang pelaku pencabulan itu terancam hukuman 200 bulan penjara. Kapolres Selangsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro mengatakan, 1 orang pelaku yang masih dalam pencarian berinisial SB. SB diduga kabur ke luar daerah. Sementara itu pengakuan tersangka MRA yang sudah ditangkap polisi menyebutkan ia memiliki utang kepada tersangka MS sebesar 300 ribu rupiah. MRA tak bisa membayar utang tersebut dan keduanya sepakat untuk mengganti pembayaran utang dengan seorang perempuan. MRA kemudian membawa seorang korban yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ke sebuah rumah kosong. Dalam rumah itu sudah ada tersangka MS dan BK. Tak lama kemudian datanglah 7 orang tersangka lain yaitu MRE, MVP, MOS, MKA, NS, MH, dan MNH. Kemudian korban dicabuli secara bergilir oleh 10 orang tersangka. 4 orang pelaku masih di bawah umur. Mereka adalah M 15 tahun, NS, dan M 17 tahun, dan semuanya masih pelajar. Serta MNH 17 tahun, X pelajar. Sedangkan 6 orang tersangka lainnya yaitu MS 18 tahun, seorang pelajar. MOS 19 tahun, seorang pelajar. MRE 18 tahun, dan MH 19 tahun, seorang pelajar. MKA 21 tahun, seorang pengangguran. Dan BK 19 tahun, bekerja sebagai seorang mekanik. 1 orang tersangka masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dalam rilisnya pada Rabu 31 Maret 2021, Agung mengatakan 10 orang tersangka itu kini terancam hukuman. 200 bulan penjara. Perbuatan yang bergeram kanan maka tidak disebutkan tahun, tapi bulan. Untuk pasal yang digunakan adalah pasal 50, dengan ancaman hukuman sebanyak 150 bulan. Dan minimal, maksimal sebanyak 200 bulan. Karena salungnya adalah TKP pertama. Yang digunakan sebagai alas pada saat kunjakan akusialan dan pengontokan itu dilakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.